Sejak lahir, Rayanza Malik Ahmad atau Cipung sudah memiliki penggemar. Dirinya dianggap sebagai bayi yang lucu dan mengemaskan oleh begitu banyak warganet. Namun, selain gemas karena wajah dan tingkahnya, Cipung berhasil memukau lantaran pada usianya yang masih 1 tahun 4 bulan, dirinya sudah bisa memberi kode saat hendak buang air kecil atau buang air besar. Hal tersebut diungkapkan oleh stand-up comedian Kiki Saputri dan dibenarkan oleh ibunya Nagita Slavina. Kiki Saputri mengaku terkejut saat pergi ke Jepang bersama keluarga Rafi Ahmad beberapa waktu lalu. Sebab, Kiki Saputri melihat langsung jikalau Cipung sudah tidak pakai pop-op. Cipung aku lihat selama aku liburan sama keluarga Sultan waktu ke Jepang, Cipung setahun 4 bulan sudah bisa pipis enggak pakai di pampers, kata Kiki Saputri mengutip perbincangannya bersama Nagita Slavina dan Ayu Dewi. Nagita Slavina mengungkapkan bahwa Cipung memang memiliki kode tersendiri saat hendak buang air kecil atau besar. Selain dari ekspresi, Cipung akan menangis saat ingin pipis. Putra bungsunya itu sudah tak mau lagi buang air kecil di pop-op. Ia, ngomong, pe-pe, peo-peo gitu. Jadi dia malam, ia memang agak repot sih. Jadi dia kalau malam itu, kalau mau pipis jadi kebangun terus nangis karena dia pengen pipis, kata istri Raffi Ahmad tersebut. Enggak mau pipis di pop-opnya. Mulai seminggu ini, enggak pakai pop-op, karena dia enggak mau pipis sama sekali di pop-op. Jadi dia pasti bangun, dia menambahkan. Sebelumnya, Nagita Slavina juga sempat memuji pengasuh Cipung yang selama ini akrab di Sapa Susrini. Hal itu lantaran menurut Nagita Slavina, kecerdasan anak bergantung pada stimulasi yang didapatkan. Kemarin itu aku baca, jadi tuh sebenarnya anak bisa ngapa-ngapain itu bukan tergantung sama anaknya, tapi stimulasi yang dikasih. Jadi, jangan membanding-bandingkan tapi kalau enggak dikasih stimulasi, ucap Nagita Slavina dalam video yang diunggah dalam kanal YouTube Ayu Dewi tersebut. Selama ini, Susrini lah yang berperan besar dalam memberikan stimulasi. Sehingga Rayanza bisa masuk kategori bayi cerdas dan cepat tanggap, aku Alhamdulillah dapat rezeki susternya Masya Allah gitu. Maksudnya, siapa aja, orang tua atau yang mendampingi, atau siapanya yang stimulasi gitu, kata Nagita Slavina. Ada fase-fase yang harus dilewati. Semakin banyak dikasih stimulasi, akan semakin lebih, baik, dia menambahkan. Dalam kesempatan berbeda, Susrini menceritakan awal mula dirinya mengetahui majikannya adalah Raffi Ahmad. Ternyata, Susrini tidak tahu bahwa akan merawat anak dari Sultan Andara. Saya enggak tahu kalau yang mau ambil saya itu Pak Raffi. Sudah sampai sini, rumah Andara, saya nungguinkan di dapur, belum ketemu. Ibu lagi syuting. Sudah nunggu lama di dapur, belum dipanggil-panggilkan, ujar Susrini mengutip penjelasannya dalam acara sauran sehari ke-17. Terus ada yang ngantar surat. Pas saya lihat di meja amplopnya, eh namanya kok Raffi Ahmad, langsung, hah. Masa iya, sambungnya. Susrini menjelaskan jika lausai terkejut melihat nama Raffi Ahmad dalam amplop surat, dirinya langsung menghubungi pijak yayasan tempatnya terdaftar. Namun, pihak yayasan hanya memberitahu dirinya akan bekerja dengan Sultan Andara.